Halo saudara-saudara sekalian selamat jumpa lagi bersama kami dari kota Palu kami ucapkan salam damai sendirah Tuhan bagi kita semua video kali ini kami akan menampilkan tentang persiapan dan acara pengucapan syukur kami atas anugerah usia 70 tahun yang dialami oleh ibu kekasih kami dimana pada hari ini tepat tanggal 21 Maret tahun 2023 ibu kami berulang tahun yang ke-70 merayakan hari ulang tahun adalah kebanggaan tersendiri bagi seseorang apapun kondisinya dimanapun dia berada seseorang akan selalu mengingat hari ulang tahunnya dan terlebih apabila ulang tahun tersebut berkumpul bersama anggota keluarga dan sanak saudara tentu ini sangat merupakan sukacita tersendiri bagi setiap orang saudara kami adalah keluarga Kristen Toraja yang sudah berdomisili di kota Palu kurang lebih 50 tahunan kami bangga menjadi warga kota Palu karena di kota inilah kami dibesarkan dan kota ini walaupun merupakan kota sedang tapi kehidupan di kota ini berjalan cukup rukun damai antara warga satu dengan warga lainnya dan semua bisa menjalankan aktivitasnya baik pekerjaan keagamaan semuanya bisa berlangsung dengan baik sebagaimana apa yang diinginkan oleh pemerintah kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sifat kekeluargaan dan gotong royong masih terasa di kota Palu bukan hanya warga kota Raja tapi kami lihat warga-warga lainnya juga dalam menyelenggarakan suatu acara mereka masih sering bahu-membahu saling bantu untuk menyiapkan acara tersebut demikian juga yang kami alami hari ini ketika ibu kami memutuskan bahwa acara ucapan syukur ulang tahun beliau tidak dilaksanakan di tempat lain atau di luar kota tetapi beliau lebih suka memilih untuk melaksanakannya di rumah bersama-sama dengan anggota jemaat gereja kami yaitu gereja teraja jemaat Elim Palu bersama dengan keluarga kerabat betap yang ada di kota Palu ini tidak ada raut wajah kelelahan yang tampak dari wajah keluarga serta kerabat kami yang datang membantu kami dalam mempersiapkan konsumsi dan akomodasi untuk penyelenggaraan kegiatan sore nanti mereka tampak bersenda gurau sambil melakukan pekerjaannya masing-masing bahasa yang mereka gunakan bercampur baur antara bahasa Turanja dan bahasa Indonesia khas Palu logak Palu kita lihat saat ini sedang dipersiapkan menu masakan sate garo garo adalah artinya diaduk-aduk sedangkan bumbu dan daging babi yang telah dipotong-potong sama dengan bumbu sate yang biasa digunakan untuk sate yang menggunakan tusuk sate menurut Jatol acara akan dilaksanakan pada jam 6 sore waktu Indonesia Tengah dan sebelum jam 6 tampak Pak Pendeta kami sudah datang bersama majelis yang bertugas dan tampak satu persatu keluarga undangan dan jemaat sudah mulai hadir memenuhi undangan ibu kekasih kami acara ini dilaksanakan dalam bentuk kebaktian rutin rumah tangga dirangkaikan dengan pengucapan syukur ulang tahun ibu kami ya ibadah rutin tahunan yang merupakan layanan yang diberikan oleh setiap keluarga yang merupakan yang menjadi anggota jemaat gereja turaja jemaat ilim palu baik saudara kita saksikan bagaimana jalannya acara ini berulang tahun tapi ini saya kecewa saya kecari-cari nama saya eh tidak ada nama aku nah saya senang sekali setiap tahun jemaat tidak ada nama aku ya tidak ada saya hari minggu saya cari lagi itu di waktu jemaat jangan-jangan lupa dia eh tidak ada saya punya nama bagaimana saya ini apakah saya masih tak daftar ini atau bagaimana dah bulan Maret ini jadi saya datang dari Toraja sudah terdaftar di gereja Toraja dan sekadar itu saja saya mau mengingatkan karena eh saya bilang biasanya kalau nah lain di minggu lantau dia tersanganku kuitnya dia tersanganku pulang jadi memang senang tapi ya tidak apa-apa lah jadi itulah yang saya lakukan terus kemudian apa Arkiles itu waktu tanggal 5 Maret juga itu eh dia melakukan tahun yang itu jadi itulah semua kami yang sampaikan dan cucu saya yang bernama Ivan sudah menyelesaikan studinya di untang di fakultas hukum nah terus kemudian kan berencana segera tahun 2009 dia mau tujian proposal tapi tadi diuntur lagi dari eh saya juga eh ujian proposal di pertanian nah terus kemudian eh cucu saya yang perempuan dua ini sementara ikut magang di kantor penyedilan tinggi terus terus saya punya cucu yang ke berapa ini nuen 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 ini tidak lama dan dia sudah akan menyelesaikan saya akan bagi yang diturannya semua dalam keadaan sehat semua jadi itulah apa yang kami sampaikan pada saat sekarang ini kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan kami semuanya boleh sehat semua dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami baik dalam susah dan luka Tuhan selalu bersama-sama dengan kami itulah yang kami rasakan bersama dengan anak cucu saya ke delapan cucu saya dan ke lima tapi sisa empat anak saya sekarang jadi itulah yang saya sampaikan jadi ya mohon maaf kalau kami selalu ada kekurangan di gereja atau bagaimana jadi itulah yang kami sampaikan pada saat sekarang ini terima kasih iya kami terima kasih luar biasa saya akan tanya tangan lupa hari ini ya biasanya kan memang ada muncul di sektor memang ini jadi catatan buat kita nanti bu kami teruskan ke ke bagian sektor aku tidak takut bahaya seorang engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan aku dia membaringkan aku di badan yang berumpu hijau dia kepenuhan hidup dalam Kristus kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran kurun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak anak-anaknya kalau ada tamu datang Oma tidak ada yang kebetulan ini ternyata pimpin Tuhan yang disiapkan meskipun tidak terpuji nama Tuhan saya boleh hadir disini di rumah keluarga tempat ini dalam pelayaran bersama dan tidak ada yang kebetulan lagi bahwa saya berjumpa dengan orang tua yang kasih disini ternyata Oma ini tante ini adiknya Om David Al-Loreru Om David Al-Loreru itu adalah orang yang berjasa dalam pelayanan saya dari pindah dari Jakarta eh dari Jakarta dari Sangala menuju ke Jakarta karena pada saat itu kalau gitu aja sekarang namanya sistem penempatan ya tapi kalau dulu masih bisa dilihat potensi-potensi yang mau belajar atau lihat asik coy ya ya dari Sangala ya om perasa saya ini orang Sangala lahir di Saadan tapi malah ini di Sangala dan saya di Jakarta lebih banyak dikenal pendeta Sangala di Kelapa Gading di Jakarta eh kemudian salah satu yang menjadi orang tua kami selalu men-support itu dalam Om David makanya dia studi-studi studi-studi oh banyak banget nih kita mau studi di Jakarta yang seperti ini kalau ada kondisi yang begitu jauh dari kampus saya lalu di-support dan terima kasih bahwa selesai di dua tempat kuliah dan bahkan selesai di salah satu sekolah public speaking personal TV juga saya selesai berikan daripada Om David ya dan semuanya itu selesai last minute sebelum saya mau pindah ke sini saya ujian tesis itu tanggal rumah ini saya datang di sini bahwa itu Om David Jakarta war-warnya saya memotong bukan cuma sebagai anggur jam atlet tapi betul-betul musipor kami adalah berbagai macam bentuk pelayani siap-siap menyanyi eh nanti menyanyi kau menyanyi juga gila aduh eh siap-siap share dan semua gue mah yang tiba-tiba ada itu yang yang apa pokoknya mama lu nih yang saya yang paling sehat dari semua emosi manusia atau emosi manusia makin kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki maka bersama banyak kepentingan kami akan mengatakan semua emosi manusia makin kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki yang meminta dalam bahasa orang-orang orangnya orang-orang orang yang orang-orang itu suara tersebut oleh anda dari orang-orang orang 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 kemudian 3,99, kemudian Aji yang ke 3, kemudian sama anaknya juga juga kemudian Maha'u bersyukurkan masyarakat yang memiliki buah. Bapak Iba sangat dikasih Tuhan, bersyukur itu satu yang paling inti banget dalam keluarga dan lakma orangisah ini. Kehidupan, meraihkan cinta Tuhan selama 70 tahun yang ada di dunia ini. Selalu ini bukan Jika Maha'u berbicara, tapi sangat mengatakan bagaimana dengan Jika Maha'u. Bersama saya bahwa siapa yang mau kejar dalam bersyukur ini dan juga sepertinya bisa menilai kepada Maha'u. Dan Omak, anak itu Omak kami. Tuhan, Omak saya dulu nih, ya? Berteman? Berteman? Iya, Undang-undang. Nah, di dalam biak. Apakah Omak Kristen sejak dari kecil, Omak? Terkenal ya Yang namanya Kalau yang itu Orang yang Bagaimana kelayangan dalam diri jatuh aja Omah sejak kecil Nah percintaan aku di Bok Mati Karena kamu Tuhan kita Kan Kristus juga ada juga Yang lain kan namanya Kristus Kamu harus pokok di dalamnya Atau dengan kata lain Menggengkam dengan sangat erat dan sangat Itu besar banget Coba nih Bapak Ibu bisa lihat Ada orang yang berat banget tuh bergumulannya Tetapi mereka tetap yakin bahwa Tidak mungkin Tuhan izinkan pergumulan ini Kalau Tuhan tidak bersama dengan kami Tidak mungkin Tuhan izinkan pergumulan ini Kalau orang yang Bapak Ibu itu Sekali bergumulannya Tidak tahu Dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Mereka kata malam masakimu Nama masalah yang Bapak Ibu sekalian Poin yang pertama adalah Kita harus menggunakan kuat Apa yang kita imankan Dan kemudian di dalam dia Itu menggunakan kata pripotero Pengorbananmu Lepas dari kasihmu Masihmu menyelamatkan Menyenangkan hatimu Namun tiada berarti Tidak bersyukur Aku hanya bersyukur Aku hanya bersyukur Tidak 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 bersyukur Kuat imannya di dalam Tuhan Tidak bersyukur Tidak bersyukur Tidak bersyukur Mungkin anak-anak bisa disini semua Cun-cun juga Yang ada disini Ini kebahagiaan tersendiri 70 tahun Ternyata dua kuenya Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Kami ucapkan Selamat panjang umur Kita akan doakan Selamat sejahtera Sehat sentosa Selamat panjang umur Dan bahagia Selamat menikmati Minta Oma bersama Anak cucu juga silahkan berdoa Kira-kira Oma Harapan-harapannya Kepada Tuhan sejenak Kemudian anak-anak juga silahkan berdoa sejenak Untuk Ibu Kekasih Silahkan Lagi panjang umurnya Sehat badannya setelah itu Oma bersama Apciles yang akan menyuplirin Panjang umurnya Sehat badannya Kuat Imannya di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Tiup lilinya Tiup lilinya Tiup lilinya Selamat Selamat terlambat Selamat terlambat Sekarang juga Sekarang Apakah kita hitung dari 70 sampai 1? Kita hitung saatnya dari 5, 7, 7 sampai 1 2, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Selamat terlambat Selamat tahun Selamat utahlah Selamat 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 Adakah Adakah perwakilan dari keluarga Atau anak menyampaikan sesuatu Untuk Oma di sini Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Selamat tahun sama Jadi Saya sebagai anak yang tertuhan disini Menyatakan bahwa Kami sangat bersuka cita atas Genapnya usia Ibu kami hari ini 70 tahun Dan Pada saat ini juga saya Memberi kesaksian bahwa Sejak 12 tahun kami ditinggalkan Bapak Mama kami ini sangat tegar Dan selalu siap menjadi Orang yang bisa memberi Jawaban kepada kami anak cucu Di saat kami di dalam Menjumpai masalah dalam kehidupan kami Dan beliau selalu Tidak ketinggalan zaman Termasuk kayak tadi mengkritik Apa yang dia rasakan Tapi Itu Semata-mata dilakukan Hanya untuk Mungkin Salah satu Untuk perbaikan ke depan Saya juga sebagai anak Saat itu mendampingi beliau Pergi gereja Waktu hari minggu Saya Apa Terlambat Tapi Saya berusaha Setelah ibadah Cari waktunya maaf Tapi saya dapat Dan saya juga cari Mama Muhammad tidak ada Saya bilang Tidak ada masalah Tapi ternyata Saya diungkapkan Malam ini Dan saya rasa Itu bukan masalah Tapi itu Sekedar kritik Membangun Untuk perbaikan Aktivisasi gereja kita Terdepan Saya kira itu saja Yang perlu saya Sampaikan pada malam hari ini Terima kasih Selamat malam Terima kasih Namun percaya Bahwa Kasian adat itu Akan terus merengkuh Hidup kita Untuk kita Bisa menemukan Keindahan Keindahan Karena itu Untuk Allah Anak beri cuci Dulu kami semua Buga hati kami Dan beri Berkatnya Tuhan memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan Menindah Engkau Dengan wajah Dan memberi Engkau kasih Tuhan Tuhan Menyerahkan wajah Dan memilih Engkau Damai Sejahtera Amin Kita tutup Ibadah kita Hingga Jalan Dulu kami Angkat diriku Lebih dekat Kepadamu Di tempat Tinggi Dan teguh Tuhan Mantap Ini Pasti semu Sudah menjauh Karena pasti Dikir Corona Menemore-more Sidi Mendap Korona Nanti saya Tanya-tanya Dengan om dokter Ini saya sudah Satu bulan Seperti Seperti Kalau Berkenan Mungkin Apakah besok Malam Kita mau Pelayan Kemudian Ya Kalau kita sepakat Besok kita nyanyi Seperti Seperti Ini Ada lagu Yang Disini Pada Bapak Pendeta Harbi